Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya disini, channel hobi tidur Jadi di video kali ini saya akan review Satu buah kipas angin Merek Nagoya NG10 Untuk harganya sendiri saya beli sekitar 100 ribuan Dan ini adalah kipasnya Saya sudah memakai kipas ini kurang lebih 5 bulan Untuk kipasnya ini bisa digunakan sebagai desk fan atau kipas meja Dan juga bisa jadi wall fan atau kipas dinding guys Dari segi materialnya kita cek dulu Ini ada besi disini ya Kemudian bagian belakangnya ini adalah plastik Dan kipasnya Disini ada QC PES Atau Quality Control PES Tahun buatannya 2022 disini Sayangnya ini tuh lihat posisi Kipas dengan posisi mesinnya tidak seimbang guys Tidak ngepas Nah ini sudah saya paskan Kemudian untuk materialnya sendiri Menurut saya ini kurang kokoh guys ya Kita bisa dilihat disini Bisa mewk 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 Dalamnya disini sudah mulai kotor guys ya Untuk kecepatannya ini lumayan cukup kencang Dan kapasitas wattnya Kalau tidak salah berapa ya Nanti kita cek dulu di bagian bawahnya apakah ada Disini ada ya Untuk kapasitas wattnya Kita cek dulu Mohon maaf ngeblur ya Ya jadi untuk kapasitas wattnya disini Modelnya despan Kemudian mereknya Nagoya Tipenya NG10DF ya Untuk ketegangannya sendiri ini 220V Daya ini 50W Jadi untuk listriknya lumayan cukup rendah guys Cuma 50W Untuk frekuensinya 50Hz Ini diproduksi oleh PT Mukti Satria Jaya Surabaya Indonesia Dan materialnya seperti tadi saya bilang di awal Ini lumayan cukup kurang kuat Atau masih lembek-lembek Wajarlah untuk harganya sendiri Ini cukup murah ya Cuma 100 ribuan Dan disini ada sebuah gantungan guys Ini untuk digantung di dinding ya Jadi misalnya kalau kita ingin taruh di dinding Ini bisa ya guys Tinggal ditambahkan paku di dinding Dan digantung Seperti itu guys Kemudian apalagi ya Untuk di belakangnya juga Ini ada tombol untuk memutar Dan untuk menyetop kipas berputar guys Maksudnya bukan kipas yang di dalamnya Supaya berhenti guys ya Tapi agar kipas ini Tengok ke kanan tengok ke kiri Seperti itu tentunya kalian sudah paham ya Di bagian tengahnya ini Kita mempunyai 3 buah tombol berwarna Ada putih, ada merah, ada hijau dan juga biru Kemudian ada nomor 0, 1, 2, dan 3 0 sendiri ini adalah posisi off kipas ya Untuk yang merah ini kecepatan 1 Yang hijau ini kecepatan 2 Dan yang biru ini kecepatan 3 Atau yang paling kencang Untuk anginnya sendiri Nanti kita akan tes terlebih dahulu Jadi ini lumayan cukup awet Dan sampai sekarang ini tanpa ada masalah berarti ya Belum pernah mengalami yang namanya kerusakan Walaupun sering saya pakai terus menerus Dari pagi sampai siang sampai malam lagi Mohon maaf ya Di luar motornya berisik banget Dan juga rumah saya terlalu mepet ke jalan Seperti itu Oke kita lihat dulu ya Tes kipasnya Bagaimana bunyi kipasnya Dan juga bagaimana kecepatan kipasnya Kecepatan anginnya Oke Ya untuk kecepatan kipasnya Akan kita coba guys Kita akan mulai dari Yang angka paling rendah terlebih dahulu Dari angka 1 Seperti ini ya Matikan Untuk anginnya sendiri lumayan kerasa Sampai saya Walaupun ini posisinya agak jauhan ya Dan Lihat tuh Putaran anginnya cukup kencang Akan tetapi Kalau terlalu jauh dengan manusia Atau dengan orang Ini kipasnya gak akan kerasa guys Ini posisi angka kipas nomor 1 Kemudian kita pindahkan ke nomor 2 guys Nah untuk yang nomor 2 Makin kencang lagi guys Ya anginnya Balkin kerasa banget Dan si putaran kipasnya Hampir tidak kelihatan Kemudian kita pencet ke nomor 3 Selanjutnya yang paling kencang Di antara yang lain Ya jadi guys Untuk angin yang nomor 3 ini Lumayan cukup kencang ya Mohon maaf Ini videonya rada gigi began Padahal posisi tangan saya sudah stabil Jadi buat kalian yang Mencari kipas angin murah Tapi kualitas lumayan cukup oke Saya cukup merekomendasikan Kipas angin Nagoya ini ya Jadi ini cocok untuk Di kamar sendiri Ataupun di kamar kontrakan Ataupun di kamar kosan Mantap guys ya Selebihnya nanti kalian bisa nilai sendiri Bagaimana kualitasnya Setelah kalian membeli kipas ini Oke mungkin itu saja untuk Review kipas angin murah kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan juga di share Ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Murah guys Mantap sekali Kering